Ada seorang raja yang sangat terkenal bertah tadi Tapala Retna. Negaranya sangat makmur dan luas penuh gunung pasir dan menghadap ke samudera. Sebelah kanannya sungai yang mengalir deras, dan sebelah kiri sawah-sawahnya yang subur. Kerajaannya sangat indah dan asri, tanam-tanaman dan berbagai pala wijah tumbuh subur. Raja itu bernama Maharaja Alpabasanta. Ia sangat adil dan bijaksana memerintah rakyatnya. Sang raja mempunyai dua orang putri yang sangat cantik jelita. Putri yang tua bernama Dewi Rantan Sari bagai gambar emas. Putri yang muda bernama Mayasari bagaikan golek emas. Prabu Alpabasanta sedang mengungsi ke gunung bersama pala tentaranya. Karena diserang oleh raja raksasa dari timbul tahun Nani yang bernama Prabu Mani Mayangkoro. Ia seorang raksasa yang sangat memberani dan memiliki banyak prajurit. Tablah Ratna penuh dengan prajuritnya hingga berjubel-jubel. Ia mempunyai patih bernama Arja Kupala. Kliwon bernama Tumenggung Surayani dan Arya Mamangdanak. Alisanda Kalajuriga, Demang Kalendeng Mungil, Ki Rangga Jurunggerawah, Kentol Keluntung Walu, Ki Demang Macan Rangsang, Ki Demang Graba-Grabik, Ngabahi Singa Rangsang. Ada juga Demang Kowarkawir pemimpin para prakasakan, Demang Ketepeng Regesi, Rangga Walang Catuk, Demang Peringas Peringis, Arya Langit Bada, Rangga Gunung Kuntur, Tumenggung Sangga Buwana, serta raksasa kembar bernama Arya Songko Langit dan Rangga Lindu Pracondang. Banyak sekali jumlah prajurit raksasa dan terlihat besar-besar bagaikan gunung anakan, serta sangat menakutkan. Karenanya Sang Prabu Tapala Retna melarikan diri sebelum sempat melawan. Kerajaan Tapela Retna didatangi musuh karena lamaran Raja Raksasa kepada kedua putri Sang Prabu ditolak. Raja Raksasa menjadi sangat marah. Raja Tapela Retna kemudian mengungsi dan sementara tinggal di puncak gunung, bernama Gunung Rakapala bersama para wadiabalanya. Jumlah mereka juga cukup banyak hingga memenuhi gunung dan sangat ramai suaranya. Sang Prabu Dudu dihadap oleh para punggawa mantrinya. Kipatih yang bernama Ngareca Sakti menghadap paling depan. Ia adalah seorang prajurit yang sakti. Namun demikian takut juga melihat tingkah pola para prajurit raksasa. Menghadap juga Arya Wirangsari dan Arya Tingal yang merupakan seorang sepupunya, Arya Jaya Binangun dan Tumenggung Purbanegara. Ada juga Tumenggung Pusparaga, Arya Wirangkewu, Kitu Menggung Jaya Nawang serta Arya Suradikdaya. Mereka semua pernah bertanding memusuh manusia satu melawan seratus dan sering pulang dari medan laga dengan membawa kepala musuh. Namun demikian, mereka merasa gentar juga menghadapi bala tentara raksasa sampai badan menjadi lemas seolah tak bertenaga. Sang Prabu bertanya, Kemana kita akan mencari orang yang bisa membantu kita mengusir para raksasa itu? Aku pikir kalau hanya raja di sekitar kita tidak akan ada yang mampu menandinginya. Bagaimana menurutmu, Pati? Jika aku relakan kustimu, kedua putriku kepada raja raksasa itu, pasti keduanya akan mati ketakutan. Pati, aku serahkan semua perkara ini padamu. Pati mengaturkan sembah dan menjawab, Kalau begitu, izinkan hamba pergi untuk mencari bantuan. Hanya pesan hamba, pandai-pandailah paduka menjaga dan menghibur diri selama hamba pergi. Kipati segera berangkat setelah mendapat restu dari sang Prabu. Ia berangkat sendirian dan menyamar sebagai rakyat biasa. Sementara itu, Prabu Al-Babasanta lalu menulis surat untuk sang raja raksasa dan menyuruh seorang abdi untuk mengantarkannya. Arya Jaya Pinangun, Sampaikan suratku kepada si raksasa kendeng, si mani mayang korob. Perintahnya sambil menyerahkan surat, Jangan lengah dan berhati-hatilah, pesan sang Prabu kemudian. Arya Jaya Pinangun mengaturkan sembah lalu segera berangkat setelah mendapat izin dari raja. Dengan langkah cepat bagi terbawa angin, ia meninggalkan pisauanan dan bergegas menuruni gunung. Sementara itu, raja timbul tahunan sedang mengadakan pisauanan di Tabala Retna. Para punggawa raksasa duduk di pakelaran menghadap raja mereka. Menghadap paling depan, kipati arja kupala, Tumenggung Surayani, Arya Mamangdana, Kalawarsia, Arya Kalamiranti, Kalacuriga dan Prajurit Kaladerba, Kalamurka, Mamangmurka, Demang Wana Serenggi, Serenggi Serana, Serenggut Muka, Barreken Dayur, Kaladurka yang merupakan para bupati raksasa. Ada juga raksasa pangericik bernama Macan Rangsang, Kirangga Gobra Gabrik, Singang Rangsang, Rangga Bubar Badiyang, Dan Demang Kelentung Mungil, Sanggabuanah, Bumirar Seksi, Gunung Guntur, Lesus Pracondang, Kowarkawir, Lurah Bekasakan Tepang Renges, Kaluntang Waluh, Amoh Darah, Dan Sang Pangeduk Pati, Semua sangat menakutkan, Besar-besar, Bagai Gunung Anakan. Prabu Manik Mayangkara bersabda, Pati Arca Kupala, Bagaimana kabar baru Tabala Retna? Apakah ia masih berada di puncak gunung? Kipati mengaturkan sembah lalu menjawab, Benar, Paduka, Ia masih berada di puncak gunung. Raja berkata lagi, Apa dia kira aku tidak bisa menaiki gunung itu? Sekarang ini, Aku hanya menunggu, Agar dia mau menyerah, Dan mau menghadapku dengan membawa kedua putrinya. Tetapi, Sudah lama aku menunggunya. Besok, Naiklah ke Gunung Raka Malapati, Tangkaplah Raja Tabala Retna itu. Aku akan memeluk kedua putri itu dengan tangan kanan dan kiriku. Aku akan selalu merayu dan mencubuinya. Ketika sedang asyik berbincang-bincang, Datanglah utusan Prabu Al-Babah Santa yang membawa surat. Surat diambil oleh kipati, Lalu diserahkan kepada sang Prabu Mani Mayangkara. Arya Jayabi namun, Tertundu tidak berani melihat pada si Raja Raksasa. Jika diiris tubuhnya pun mungkin tidak akan keluar darah karena takutnya. Ia sudah pasrah hidup atau mati kepada dewa. Surat segera dipaca oleh sang Raja. Pembuka surat berbunyi. Surat dari Ayahanda Raja Tabala Retna teruntuk Ananda Raja Raksasa yang bertahta di timbul tahunan. Yang bergelar Prabu Mani Mayangkara. Raja yang tersohor di dunia. Raksasa tiada tanding yang menjadi baku bumi. Ayahanda mengirim surat. Intinya, jika Ananda jadi mengandaki kedua putri, Aku mohon Ananda bersabar karena sedang saya coba untuk membujuknya. Setelah selesai membaca surat Prabu Mani Mayangkara berkata, Pasti, perempuan tidak mau sama aku. Apa yang kurang padaku? Aku Raja Besar dan tampan tiada tanding. Aku juga kaya harta benda. Punya tempat tidur yang sangat nyaman. Gulingnya besar seperti buaya yang mengangak. Putri Tabala Retna, Kalau melihat mungkin malah ketakutan dan menangis. Ia lalu berkata kepada utusan, Hei, utusan. Apakah ada lagi pesan dari ayahanda? Cepat katakan. Utusan gemetar tubuhnya karena takut. Selain yang ditulis di dalam surat tidak ada lagi pesan dari ayah paduka. Sang Prabu lalu berkata, Kalau begitu, cepatlah kamu kembali dan sampaikan kepada ayahanda. Aku terima semua perkataan beliau. Aku menunggu sampai tujuh hari. Jika berbohong, aku akan menghancurkannya. Jaya Binangun segera mengendurkan diri dari hadapan raja dan segera pergi dengan secepat-cepatnya. Prabu Manik Mayangkara pun segera meninggalkan pisauanan masuk ke dalam istananya. Singkat cerita, Utusan telah sampai kembali di puncak gunung Rukapala dan melaporkan hasil perjalanannya melaksanakan tugas. Sang Prabu sangat senang hatinya mendengar penuturan dan menerima laporan utusan. Raja Tapalaretna prihatin dan menunggu-nunggu kedatangan Kipatih yang pergi mencari bantuan. Kita tinggalkan dahulu Raja Tapalaretna yang berada di puncak gunung. Kita tengok kembali Radena Anglingkusuma yang berada di gunung Parangbidikan. Ia selalu berkasih-kasihan dengan Dewi Pandambulan. Alkisah Dewi Pandambulan sudah mengandung sehingga mereka semakin mesra dan tidak terpisahkan. Namun demikian, Raden Anglingkusuma ternyata sangat bersedih hingga lupa makan dan tidur. Yang ia pikirkan hanyalah adiknya Raden dan Urwenda. Tujuh hari tujuh malam ia menangis diadah henti dan menelan air matanya. Aduh Dinda, bagaimana keadaanmu setelah berpisah dariku? Syukur jika kamu masih di Brahmatia dan hidup bahagia. Tetapi bagaimana kalau ternyata kamu pergi menyusulku dan terluntah-luntah? Atau jika kamu menemukan marah bahaya sementara aku tidak bersamamu? Demikian pikirnya dalam hati. Raden Anglingkusuma menjadi diam seribu bahasa dan hanya selalu duduk termenuh. Istrinya selalu berusaha menghibur dan memujuknya. Ada apa kanda? Kenapa kanda terlihat sangat bersedih? Jika hamba bersalah, marahilah hamba. Dan jika berdosa, hamba rela dibunuh. Hamba tidak mendua. Hanya kandalah panutan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Menjelma tutuk kalipun, hamba akan selalu batu. Katakan pada hamba apa yang membuat kanda sedih. Siapa yang tahan melihat orang tujuh hari tujuh malam hanya murung sampai rumah makan dan tidur, kata sang putri. Raden Anglingkusuma menjawab, Dinda, jangan salah paham. Aku bersedih karena memikirkan adikku yang bernama Raden Danurwenda. Saat aku diambil oleh ayahmu, ia masih berada di dalam istana berat Madiak. Itulah yang membuatku sedih, Dinda. Sang Dewi lalu berkata, Kalau begitu, hamba akan bilang pada ayah handapan dita di tiar ini. Ia kekasih dewa. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Sang Dewi segera pergi menghadap di tiar ini. Sang di tiar ini menyapa, Ada apa anakku? Kamu akan punya permintaan apa? Tidak biasanya kamu menghadap ayah dengan terkopoh-kopoh seperti ini. Sang Dewi menjawab, Ayah, putra anda sedang sangat bersedih sampai lupa makan dan tidur karena teringat saudaranya yang bernama Raden Danurwenda. Di tiar ini menganggu-anggu mendengar penuturan putrinya. Ia lalu berkata, Aku sudah tahu, nah. Sekarang cepat tanggil suamimu untuk menghadapku. Sang Dewi segera pergi untuk memanggil suaminya. Tidak lama kemudian, Ia telah menghadap kembali bersama suaminya. Raden Angling Kusuma duduk tertunduk di hadapan sang di tiar ini. Di tiar ini berkata, Ananda Angling Kusuma, Raden Danurwenda juga hilang dari istana bagai diculi dewa. Menurut perhitungan, Kalian telah akan bertemu saat berada di medan perang melawan seorang raja yang gagah berkasang. Raden, Aku kabarkan padamu bahwa di sebelah gunung ini, Terpisah oleh samudera, Ada sebuah kerajaan bernama Tabala Renak, Rajanya bernama Al-Papa Santa. Saat ini, Ia mengungsi dari kerajaannya dan tinggal di puncak gunung karena kerajaannya dikuasai oleh raksasa dari timbul tahunan, Yang bernama Raja Manik Mayangkara. Jika Raden berkenan, Saya sarankan Raden menolong raja yang lari dari kerajaannya itu. Tiba-tiba hati sang pangeran Angling Kusuma tergugah dan bangkit keberaniannya. Baiklah, Ehang, Kalau begitu, Isinkan saya pergi ke kerajaan Tabala Renak. Di tiar ini tersenyum dan berkata, Saya akan mengantarkan angkir dan terimalah senjata wirotama yang sangat sakti ini. Anak panah ini bisa mengamuk sendiri. Saat dilepaskan, Ia bisa melesat secepat kilat, Lalu mengamuk di medan lagak. Jika dipanggil, Ia akan kembali ke dalam menggengkanganmu. Raden Angling Kusuma segera menerima senjata panah dari di tiar ini. Di tiar ini berkata lagi, Sekarang Raden aku gendong. Nini, Tetaplah di sini. Suamimu tidak akan lama perginya. Katanya pada Sang Dewi. Sang Dewi menangis terseduh-seduh karena tidak mau ditinggal suaminya. Di tiar ini terus melesat ke angkasa, Lalu turun di tengah lautan. Ia kemudian berjalan di atas samudera bagaikan sebuah pulau yang berjalan. Di tengah samudera, Ia banyak memberi wejangan kepada Sang Pangeran Tentang tata cara perang melawan raksasa. Raden Angling Kusuma mendengarkan dengan seksama Dan mengingat semua pesan di tiar ini. Setelah hampir tiba di tapala retna, Di tiar ini memegang tubuh Sang Pangeran dan melemparkannya ke daratan. Tubuh Raden Angling Kusuma melesat bagi gila dan mendarat tepat di pesisir tapala retna. Di tiar ini lalu kembali ke gunung parang bidikan. Sementara itu, Raden dan Urwenda yang berada di gunung Tunon pun Sedap bersedih memikirkan kakaknya Hingga lupa makan dan tidur. Istrinya selalu menangis karena merasa ada yang salah Dan ada yang kurang berkenan pelayanannya di hati sang suami. Ia selalu meminta maaf Dan meminta suaminya untuk menghukumnya. Sang Pangeran berkata Jangan salah paham Dinda Aku bersedih karena memikirkan saudaraku Saat aku diambil ayahmu Kanda Angling Kusuma masih berada di Brahmadiyak Kalau kemudian ia pergi mencariku Dan mendapatkan masalah Siapa yang akan menemannya? Dewi Manuhara berkata Kalau begitu Kanda Hamba akan bilang kepada Ayahanda Binti Rejak Beliau pasti tahu Dimana saudarakan Anda Dewi Manuhara bergegas pergi menghadap Sang Begawan Binti Rejak Saat melihat anaknya datang Sang Pertapa berkata Duduklah nak Tidak biasanya Kamu menghadap bersama suamimu Sang Putri mengaturkan Sembah Lalu menjawab Ayah Raden dan Nurwenda bersedih Hingga tidak mau makan dan tidur Karena memikirkan saudaranya Begawan Binti Rejak berkata Aduh anakku Sekarang panggilah suamimu ke sini Sang Begawan berkata Aduh Raden anakku Aku akan memberitahukanmu Tentang keberadaan saudaramu Kakakmu sudah pergi dari Pratmatia Dan pergi ke sebuah negara yang jauh di seberang lautan Bernama Tabalaretna Tanpa seorang teman pun Ia sekarang ini menghadapi musuh seorang raja raksasa Yang sangat banyak bala tentaranya Mendengar perkataan Sang Begawan Binti Rejak Raden dan Nurwenda menengada Sambil mengusap air matanya yang membanjir Kalau begitu Isinkan saya menyusulnya ke Tabalaretna Untuk membantunya Siapa tahu ia kalah berperang Katanya liri Begawan Binti Rejak berkata Tempat itu harus dicapai dengan melewati samudrana Nanti aku akan mengantarmu Sekarang terimalah kulitku yang akan aku ubah menjadi sebuah gada Bernama Garawahana Kelak jika kamu berperang Lemparkan saja senjata ini Ia akan mengamuk sendiri Dan akan segera kembali ke hadapanmu Jika kamu memanggilnya Begawan Binti Rejak Menyerahkan gada Dan Danurwenda segera berangkat Sang Begawan lalu berkata Sekarang naiklah ke atas punggungku Aku akan membawamu ke Tabalaretna Raden dan Nurwenda Sekarang naik ke punggung Sang Binti Rejak Dewi Manuhara berkata Kanda jangan lama-lama berginya Hamba sedang hamil tua Nanti puteranda bisa lahir tanpa ditunggui ayahnya Raden dan Nurwenda menjawab dengan lembut Ia Dinda Mana mungkin aku kuat tahan lama berpisah darimu Jangan menghalangi langkahku Tetaplah tinggal di sini Perlahan Sang Binti Rejak Segera berjalan menuruni gunung Lalu ngecepur ke laut Ia berjalan di air bagi tumbuhan ganggang Menyibah ombah Dan membuat ikan-ikan berdebaran Kemerijik air yang terpelah Bagikan suara besi yang dikirir Dan memercik-mercik di dadanya Ikan-ikan berlarian Dan seolah terjadi gempa di samudera Sesampai di tengah lautan Sang Binti Rejak mengajarkan segala cara untuk menghadapi Raja Raksasa Raden dan Nurwenda memperhatikan dengan seksama dan mengingatnya dengan baik Sang Begawan kemudian membeli tubuh Raden dan Nurwenda dengan ekornya Sang Pangeran diangkat tinggi-tinggi dengan ekornya yang memancarkan cahaya Lalu melemparkannya Tubuh Sang Pangeran melesat bagi gila dan karena kesatian Sang Begawan Ia jatuh tepat di wilayah Tapalaretna Begawan Binti Rejak segera kembali ke partapaannya Sementara itu Raden dan Nurwenda yang telah berada di Tapalaretna terkejut Karena melihat desa-desa yang sepita berpenghuni Ia menengok ke kanan dan ke kiri tetapi sepi Ia sangat menyesal Lalu istirahat dan bernaung di bawah pohon Ia berkata dalam hati Sabar sekali aku ini menunggu waktunya berperang Raden dan Nurwenda terkejut melihat ada manusia berlari-lari dari arah tenggara Orang itu bercahaya bagi gila dan membawa senjata panah Raden dan Nurwenda tidak pangling bahwa orang itu Raden Angling Kusuma kakaknya Ia segera berlari mendekatinya Setelah bertemu ia menubruk dan menciumi kakaknya Raden Angling Kusuma sangat terkejut Tetapi kemudian memeluk leher Raden dan Nurwenda Aduh Dinda tidak menyangka rasanya seperti mimpi bertemu denganmu Kata Raden Angling Kusuma Raden dan Nurwenda mengaturkan sembah Lalu saling menceritakan kisahnya dibawa oleh bekawan binti reja dan di tiar ini Dari awal hingga akhir tidak ada yang terlewat Raden Angling Kusuma lalu berkata Sekarang apa mau mudinda Kerajaan tak pelarat nak sepertinya masih jauh Adiknya menjawab Seiring jalannya waktu Kita pasti sampai Asal kita berjalan walau perlahan Seperti Ramadan Lesmana Saat akan menggembur kuagis genda kerajaan Raja Alengkang Kita tinggalkan dahulu mereka dan kita lihat kembali kipatih Arjana Seti yang mengembara dengan hati sedih Saat ia masuk hutan dan naik ke gunung Ia pernah bertemu bertapa yang berkata Bahwa kelah ia akan bertemu dengan dua orang kakak beradi Minta tolonglah kepada mereka Mereka lah yang akan mampu menandingi Manik Mayangkara Raja Raksasa dari timbul tahunan Begitu kata sang bertapa Karena itulah kipatih selalu berada di perempatan Untuk menghadang Jika ada orang yang lewat Kipatih terkejut ketika tiba-tiba melihat ada orang yang berjalan Mereka berjalan berlahan-lahan dan diselimuti cahaya yang terang-benderang Bagai bintang jatuh dan menyangkanya dewa yang turun dari kalah hiangan Setelah semakin dekat dan terlihat jelas Kipatih segera berlari mendekat Berhentilah Kisana berdua Teriaknya Kedua pangeran menoleh Lalu berhenti karena ada orang yang memanggilnya Kipatih segera menghadap dan menyampaikan maksudnya Jangan marah nak Saya ingin bertanya Dari manakah asal kalian Dan mau kemana Sang pangeran menjawab Paman kami ini pengembara yang berumah langit Lalu ada apa Paman menanyakan tentang kami Kata sang pangeran balik bertanya Kipatih menjawab dengan memelas Saya patih tabalaret nak Saya pergi karena diutus baginda rada mencari bantuan orang Kerajaan kami dikuasai seorang raja raksasa bernama Prabu Manik Mayangkara Dari timbul tahunan Ia mempunyai tentara yang jumlahnya sangat banyak Dan besar-besar Bagi gunung anakan Serta menakutkan Setelah mendengar penuturan Kipatih Dan mengenai ganjaran yang akan diberikan Yaitu dua orang putri raja yang cantik-cantik Serta akan diserahi kerajaan Sang pangeran menyangkupi Ia berkata pelan Baiklah Paman Kami memang sengaja datang Untuk membantu kalian yang sedang prihatin Sekarang tunjukkan kepada kami Dimana raja raksasa itu sekarang berada Kipatih berkata Raden Mari hamba antarkan dahulu Raden menghadap sang Prabu Sang pangeran menjawab Kami tidak mau bertemu dengan sang Prabu Sebelum berperang Nanti jika kami kalah berperang Lebih baik kami mati daripada malu Tetapi jika mendapat pertolongan Dewa Batara Dan kami menang Kami pasti akan menghadap Kipatih tidak berani menjaga dan memaksa kehendak sang pangeran Baiklah Raden Jalan yang luas dan tidak ada simpangannya inilah Jalan yang menuju tapala retna Caranya dari sini tinggal tiga malam perjalanan Kedua pangeran berkata Kalau begitu Paman kembalilah menghadap sang Prabu Hanya doa restu beliau yang kami minta Agar menjadi jimat di Medan Laga Kipatih sebenarnya berat meninggalkan sang pangeran Tetapi terus dipaksa Ia segera mohon pamit kepada kedua pangeran Dan segera pergi untuk menghadap rajanya Sang pangeran kemudian melanjutkan perjalanannya Mengikuti jalan yang menuju tapala retna Sementara itu di puncak gunung Sang Prabu Alpabasanta sedang mengadakan pisauanan Dan para punggawa mantri lengkap menghadap Mereka sangat menunggu-nunggu kedatangan Kipati Tiba-tiba Kipatih datang dan menghadurkan sembah Raja terkejut dan bertanya Selamat datang Kipatih Apakah kamu mendapatkan hasil? Kipatih menjawab Atas doa restu paduka Hamba mendapatkan hasil Hamba bertemu dengan dua orang kesatria Mereka sangat tampan dan diselimuti cahaya yang sangat gemilang Cahayanya bagi cahaya bulan dan tingkah lagunya sangat mempesona Sang Prabu sangat gembira hatinya Prabu Alpabasanta lalu memerintahkan kepada Patih Untuk membunyikan genderang perang Aku akan menyusul kedua kesatria itu Sungguh aniaya diriku Kalau sampai tidak melihat mereka Yang bersedia menolong kita di medan laga Meskipun belum terlihat hasilnya Aku harus berterima kasih Sang Prabu segera berganti pusana Dengan pusana kebesaran seorang prajurit Dan Kipatih pun Membunyikan genderang tanda perang Prajurit tapalah renah Segera bersiap-siap dengan senjata mereka Bendera dan umpul-umpul perang Yang berwarna-warni pun mulai dikibarkan Mereka berkibar-kibar Diterpah angin bagai kilat Yang menyambar-nyambar Prajurit panah dipimpin oleh Raden Arya Wiratangi Prajurit pedang dan serampang Dipimpin oleh Arya Jaya Binangun Prajurit bertameng dipimpin Raden Arya Wirasekar Pemimpin prajurit ganju Raden Arya Burbanegara Mereka dibariskan menurut Kelompoknya masing-masing Bunyi tambur Berkumandang menjadi bertanda Bahwa prajurit segera diberangkatkan Prajurit mulai berangkat di awali barisan pertama Segera berjalan menuruni gunung Banyaknya prajurit bagai batu yang meluncur Dan bagai anak-anak yang keluar dari sarangnya Prabu Al-Babasanta mengendarai gajah dan menuruni gunung dengan muka merah Bagai api membara Kipatih mengendarai sabi berada di sebelah kiri raja Setibanya di kaki gunung Mereka melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Kita tinggalkan dulu Prabu Al-Babasanta Sementara itu Pagi itu para raksasa sedang mengadakan pisuanan Semua punggawa mantri dan prajurit yang besar-besar tubuhnya duduk di hadapan rajanya Prabu Manik Mayangkara berkata Patih arca kubala Sudah lama aku menunggu Sudah hampir dua setengah bulan Tetapi belum juga ada urusan dari sang Prabu Al-Babasanta Aku pikir ia sedang kebingungan Atau mencari cara untuk mengelabuhiku Sekarang kamu aku utus naiklah ke gunung Bawalah prajurit pilihan Dan tanyakan Bagaimana kehendak raja itu karena sudah lama aku menunggu Boleh, tidak boleh Mintalah kedua putrinya Jika tidak diserahkan Rebutlah dan bunuhlah sang Prabu beserta pala tentaranya Kamu arca kubala Jika mundur melawan manusia Pasti aku penggal kepalamu Patih arca kubala mengaturkan sembah Lalu mohon diri berangkat menjalankan tugas Sang Prabu Manik Mayangkara pun membubarkan dan meninggalkan Pisuanan Sementara itu Kipatih telah sampai di luar kerajaan Diiringkan oleh para raksasa dengan berbagai macam tingkah bola Ada yang berjungkir Bali Ada yang berjalan dengan kepala di bawah Mereka sangat ingin segera sampai di punca gunung Perjalanan mereka telah sampai di daerah lapang yang luas bernama Ambar Angin Para raksasa terkejut ketika melihat ada cahaya cemerlang memancar bagi cahaya rembulan Mereka menyangka dua dewa kembar turun dari kahyangan Tetapi setelah dekat semakin nyata bahwa yang datang adalah dua orang kesatria yang tampan-tampan Sudah sifat raksasa Sangat senang jika melihat manusia Mereka menari-nari Bergulung-gulung Jungkir Bali Dan menampakkan simunya Sudah lama mereka tidak memakan manusia Kedua kesatria itu segera mereka kebung dari kiri dan kanan Muka depan Pahati Arca Gupala berada di paling depan Kedua kesatria tampak tenang dan teguh berdiri bagi sebuah tonggah batu Arca Gupala bertanya Kalian anak-anak dari mana? Wajah kalian sangat tampan Kedua pangeran Malwapati menjawab Hei raksasa Kamu bertanya sampai berbusa-busa Ludahmu yang berbau busuk muncrat mengenai dadaku Nanti aku tempeleng kamu Pasti jatuh tersungkur Kamu sendiri raksasa dari mana? Kipati Arca Gupala menjawab Ditanya malah balik bertanya Jika kamu bertanya padaku Namaku Patih Arca Gupala Aku Patih timbul tahunan Yang diutus rajaku untuk naik ke puncak gunung Mengambil dua putri Raja Tapala Renak Jika tidak diberikan Aku akan menghancurkan Raden Angling Raden Angling Raden Angling Mendengar perkataan Ia lalu menyuruh prajuritnya untuk menangkap sang pangeran Para raksasa segera bertindak menjalankan perintah Mereka menubruk dari muka dan depan Sang pangeran berhasil ditangkap Lalu dijadikan bulan-bulanan Dilempar ke timur Dilempar ke utara Ke barat Dan ke selatan Sang pangeran Diam tidak membalas Karena merasa Keenakan Bagai dibicit Semua Capai di tubuh Terasa hilang Setelah ingat Bahwa sedang berperang Waktunya tubuh Melayang dan hendak Ditangkap oleh dua raksasa Bernama warna serenggi Dan serenggi serendalana Ia menjejelakkan kakinya ke dada raksasa itu Kedua raksasa yang hendak menangkapnya itu Jatuh tertentang Lalu diinjak mukanya Kedua raksasa itu pun mati seketika Teman-teman raksasa lalu bersama-sama mengeroyok sang pangeran Raden dan Urwenda mengangkat gadanya tinggi-tinggi Lalu disabetkan ke tanah Gadah lepas Yang dari tangannya mengamuk Menerjang barisan para raksasa Siapapun yang terkena mati Dan hancur lebur tubuhnya Barisan raksasa menjadi kotar kacir Dan tidak tahu lawannya Ada gadah mengamuk sendiri Dan tidak bisa ditangkap Tetapi jika mengenai Pasti hancur lebur dan mati seketika Dengan marah Kipatih arca kupala menerjang menghadang gadah gorawahana Gadah berhasil dipegang Lalu diletakkan ke tanah dan menungganginya Kalau tidak patih arca kupala tidak akan mampu Tetapi akhirnya kipatih kualahan juga Gadah dapat terlepas lalu memogolnya hingga tubuh kipatih terpental bagai dilempar Tunggulah nanti Kamu akan melawan orang yang berjumlah sepuluh ribu Kata Raden dan Urwenda Raden Angling Gusma bertanya Dinda Apa kita akan langsung menuju pusat kerajaan? Raden dan Urwenda ikut Apakah hendak kakaknya? Tiba-tiba Patih Arca Mani datang bersama para mantri Ia meninggalkan tentaranya di gunung karena mendengar gemuruh suara para raksasa Sang Prabu memerintahkannya dan para punggawak untuk melihat Apakah kedua kesatria yang melawan para raksasa? Setelah sampai di tempat pertarungan Kipatih tidak pangling pada sang pangeran Ia dan para punggawak juga terpukum melihat Bangkai raksasa yang berkelimpangan karena kesakitan Kipatih dan para punggawak segera turun dari kudanya Dan tergoboh-goboh mendekati kedua pangeran